Down to earth ya? Oh, ini sedang down to earth. Rendah kalori. Nah, kalau gambar Michael Jackson kenapa dia lagi begini? Nah, ini karena lagi nunduk, melambangkan bahwa Michael Jackson itu sosok orang yang hamil. Sayangnya kandas di 98. Karena reformasi, kerusuhan, kayak misalnya ngirim gue postcard pada saat itu... Oh, kayak misalnya balik ke Amerika? Balik, takut. Ke Hawaii. Oh, ke Hawaii. Dikirim surat, postcard gitu, pamitan. Sejak itu gue lost. Gak ada manajemen sama sekali, tapi gue coba yaudahlah. Coba memberanikan diri lagi kan. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Maintenance-maintenance gitu kan. Insya, alhamdulillah. Oke. Berarti, proses itu asal muasal, ya kan? Proses itu terjadi, krusialnya itu saat ikut kontes persenata itu ya. Bahkan seorang superstar Hollywood itu ya, di mall Boston Block M itu ya. Nah, setelah itu, Fat, ini kan artinya itu dalam perjalanan dari tahun 90 sampai dengan 97. Ya kan? 7 tahun. Ya kan? Untuk ngebangun, ya kan? Mentalitas terutama, ya kan? Dan spiritualitas seorang Fadli, ya kan? Yang kala itu gak tau apa-apa tentang Who is Michael Jackson? Who is Angie? Ya kan? Tiba-tiba mendolak diri dari asal muasal game, tadi ya kan? Yang lu anggap itu seorang superhero, dilurusin. Dilurusin. Sama kerabat lu itu bukan superhero, itu superstar. Itu penyanyi, diva pop. Ya kan? Itu ya kan? Nah, muncullah ketertarikan untuk apa menjadi seorang pelaku kreatif. Pelaku kreatif. Pelaku kreatif. Ya kan? Kan tentu tadi seperti di awal saya bilang kan, harus di awalnya dengan rasa suka dulu kita, kekaguman kita dulu kepada seorang tokoh sosok itu, karakter pula. Ya kan? Nah, memupus rasa nyaman itu, memupuk ya, memupuk rasa nyaman itu dalam benak kita itu kan butuh proses juga. Banget. Ya kan? Enggak gampang dengan tiba-tiba besok. Gue suka nih dengan dengan Michael Jackson, ah besok cari ah bajunya ini segala macam. Enggak dengan tiba-tiba seperti itu. Ya kan? Selama tujuh tahun, Fat, sebelum pada akhirnya mateng menjadi seorang impersonator. Tantangannya yang hebat itu seperti apa sih, Fat? pada saat proses itu. Pencarian itu. Pencarian jati diri sebagai seorang impersonator mengerjakan. Iya. Faktornya kan ada faktor internal, ada faktor eksternalnya nih. Internalnya pasti dari keluarga. Enggak dukung. Kenapa tidak jadi diri sendiri gitu kan? Bukan, mending kalau kenapa tidak jadi diri sendiri. Mau ngapain lo jadi begitu kan? Kalau langsung kake gue, gue joget ikatin ke orang gila. Ngapain tuh nandak nih? Nandak tuh di belakang tuh. Ke orang gila tuh liat anak lo tuh. Di kebun ngapain tuh. Coba tuh. Itu dari keluarga ya kan? Kayak gitu. Banyak. Terus, belum lagi pada saat itu kan SMP, SMA dibully gue di sekolahan. Karena kan gue mencoba untuk menjadi Michael Jackson ya kan? Pada saat SMA celana yang murid yang celananya cingkrang gue doang. Ke sekolah pake Vantafel celana cingkrang. Mungkin kalo sekarang gue disuruh gitu gue gak mau. Gitu. Ini apaan? Gue ngeliat diri gue aja malas banget pada saat itu gitu. Jadi gue pede aja gue gitu. Pake cingkrang. Apa-apa all about Michael Jackson. Jadi gue pake kacamata kuda. Gue ngeliatnya It's all about Michael Jackson gue udah lemin aja terus. Gue gak peduli orang ngomong apa. Tapi gue akan buktikan nih, bisa nih. Berhasil nih gitu. Gue bakal dapet prestasi nih dari sini gitu. Walaupun ngorbanin diri gue sebenernya. Banyak masa yang terbuang kan gue. Ya artinya kan anda berusaha. Sebenernya Fadi keluar dari zona nyamannya. Dari seorang personality seorang Fadi Jackson. Ya kan. Untuk menciptakan sebuah zona nyaman baru kan. Betul. Artinya anda saat ini pun juga menjadi seorang impersonator juga tentu sudah memiliki zona nyaman yang yang baru gitu. Yang baru. Bully. Bully. Ya kan di SMA itu. Ya kan. Kenapa mereka mesti ngebully lo. Padahal lo juga kan pake seragam tetep abu-abu. Hanya persoalan celana putih abu-abu. Hanya persoalan celana tingkrang. Atau mungkin ada. Ada memorabil. Apa. Produk benda. Yang biasa dipakai Michael Jackson. Kamu pake juga saat itu. Misalnya. Kacamata. Glasses. Apa. Aviatornya juga. Pake. Engga. Kacamata engga. Justru ke Seragam SMA biasa. Biasa. Cuman problemnya adalah gini. Tas. Pake gambar. Biasa semua. Tas kan ga boleh. Mesti merek. Kalo ga salah. Boleh ga sih menyebutin merek disini boleh. Sasah aja. Sasah aja. Alpin dulu. Kepala sekolah harus Alpin. Itu harus sekolah ya. Harus sekolah. Bukan naik gunung ya. Apa sama sepatu juga tuh. Sepatu dari dia tuh harus tuh. Kalo ga dibawa ke ruang BP. Nah itu gini. Michael Jackson kan karakternya dia ga ngerokok ya. Dia ga ngerokok. Gue juga ngikut. Gue juga ah gua ga ngerokok deh. Nah maaf kata kan anak SMA kebanyakan yang lagi masa-masanya pubernya. Yang ngerokok. Yang bangor-bangornya masa SMA gimana sih gitu kan. Gue tidak ikut terlibat dalam itu gitu. Masa-masa pacaran SMA gue tidak terlibat pada saat itu. Nah temen-temen kelas gue ini kan jadi kayak. Ini ah apa sih ini anak nih. Jackson muluk gitu. Ya mau ga mau gue dikerjain sama mereka. Lihat deh tuh sekolah naik begitu cingkrang sendiri. Yang lain. Lo pake cara tuh sampe kemari-mari robek. Ini enggak. Tapi gue necis. Begitu. Paling temen ada beberapa yang cewek-cewek. Nah. Hoki-nya gue di kelas itu. Ada badannya gede. Namanya dulu Bim-bim. Panggilannya gede banget. Dia tadinya gituin gue juga. Cuman dia nih ngefans banget sama Slash. Oke. Janssen Roses. Eh Janssen Roses. Dia seneng banget. Fans banget mas Slash. Begitu tau dia Slash kolaborasi sama Michael Jackson. Kan ada tuh. Dia langsung CS sama gue. Wah gini bro sini. Dia kayak Jayan nih. Kayak Jayan manggil Nobita. Mulai hari ini. Karena gue liat semalam di TV. Slash. Bawain mau Michael Jackson. Lu gue lindungin. Kalau ada siapa yang nyolek lu. Bilangin gue. Nah itu. Itu buat bumper gue tuh. Jadi bekawan baik. Nah bekawan baik. Disitu gue selamat tuh. Wah dalam hati gue bagus juga nih Michael Jackson impact-nya ya kan. Jadi aman gue kemana-mana. Nanti macem-macem tuh kalau SMA. Tiba-tiba besok ada yang bawa kaset. Kaset tip. Bro. Bayarin lu ga nih kaset tip gue. Berapa ya bro. 2500 deh. Woh dulu. Itu kasetnya kaset apa? Michael Jackson. Oh Michael Jackson. Michael Jackson. Tapi yang gue ga pernah liat. Itu keluaran tahun 80 berapa lah tuh kaset. Lu dapet dari mana nih. Diam aja nih. Punya bokap gue gue colong. Lu bayarin. Ada bener nih kejadian. Woh gitu. 2500. Terus gue bayarin gimana. Lu cicil aja deh. Ini hari ini lu bayarin gue gajan. Besok lagi. Pokoknya sampai nominal itu. Ini ambil. Itu macem-macem. Macem-macem begitu-begitu tuh ada tuh. Jadi jadi koleksi akhirnya ya kan beli. Nah. Karena lu lahir. Menjadi. Seorang impersonator. Di era 90an. Ya. Di proses mendekati akhir 90an. Saat itu. Di pertengahan 80an. Itu ada Mustafa Jackson juga. Oh iya betul. Lantas. Membuka tahun 90an. Mungkin lu lagi proses. Muncul generasi keduanya. Kalau gak salah. Adam. Ya. Adam Jackson. Mantap. Iya ini betul. Nah. Artinya. Dua. Dua. Para pendahulu. Dua wife. Impersonator. Michael Jackson Indonesia ini. Betul. Juga punya kebiasaan dan karakter yang beda-beda. Beda. Unik. Tapi dalam persoalan style dengan figur yang dia cintai, dia kagumi itu tidak jauh berbeda lah. Ya kan. Ya hitam ya. Hitam sama. Merah ya. Merah sama. Putih ya. Putih sama. Biru ya. Biru ya. Itu kan warna-warna yang goldnya juga gold sama. Silvernya juga silver sama. Ya kan. Itu tahun berapa? 87. 87. 88. Itu. Ya kalau gak salah. Di album Bad. Di album Bad kan. Oh. Ya kan yang covernya warna putih. Ada Michael Jackson pakai jaket hitam ya. Ya kan. Betul. Tulisannya warna merah kalau gak salah Bad gitu kan. Iya. Pertama kali bisa beli kaset dengan duit sendiri itu. Itu. Barang yang punya Michael Jackson maksudnya ya yang bener-bener beli nih. Oh ini Michael Jackson beli. Pertama kali itu. Dan itu memang pertama kali lo beli kaset atau gimana, Fad? Iya. Karena kan main dulu main gamenya. Kan main game pertama kan ada credit title. Terus kan ada tulisan ya. Soundtrack also available on kaset. Album. Bad. Nah. Masuk itu toko kaset. Bang. Bad yang mana bang? Oh yang ini. Nabung beli. Dapet kaset itu. Oke. Itu smooth criminal ya. Smooth criminal. Setelah itu kan ada filmnya, theatricalnya Michael Jackson. Iya kan. Mom Walker. Mom Walker gitu kan. Iya kan. Belajar juga gak tentang tarian? Kayaknya itu mom Walker itu. Nah itu racunnya itu bang. Itu racunnya. Jadi awal beli kaset. Kalau kaset kan kita dibuka kan begitu tuh panjang. Ya. Kertasnya tuh. Kertasnya ada teks. Nah. Di teksnya kan pinggiran kan ada racunnya lagi. Michael Jackson pernah previously rilis kaset sebelum ini ada thriller, ada of the world. Ada gambarnya disitu kecil dikit. Nyari lagi. Nyari lagi. Nyari lagi dong mau gak mau. Nah. Disitu. Cari. Terus ada kaset video. Beta. Cam ya. Betamax apa? Betamax. Ya. Pokoknya kaset video tebel. Ini nonton. Terus di rewind-rewind. Sampai itu mesin video playernya rusak. Kan jebol. Kan dulu kan gak bisa kayak sekarang. Enak nonton blu-ray tinggal di. Dulu kan diputer-puter dulu. Gak itu niru gaya-nya. Cerita soal. Moon Walker itu. Itu kan lumayan fenomenal. Sampai itu. Mungkin lebih dari 3 atau 4 minggu diputar di layar bioskop nasional. Betul. Saat itu ya menjelang akhir 80-an. Gak nonton. Ya kan. Di bioskop gak gak. Nah itu. Bahkan saat itu. Kaset videonya aja. Moon Walker itu selalu cari rebutan di tempat. Rental. Rental. Persewaan video saat itu. Ya kan. Karena gue juga termasuk yang berjuang keras. Untuk mendapetin jadwal kapan tuh kaset balik lagi ke tokonya. Ke toko rental itu kan. Dan kalau minjem. Kalau minjem jadwalnya 2 hari. Ambil seminggu lebih. Gak apa-apa kena rendah gitu. Gak apa. Biarin kena rendah. Yang penting ini jangan pergi dulu. Ya. Nah itu. Apa sih yang. Ini gak banyak orang bicara tentang. Tentang Moon Walker ya. Moon Walker oke. Ya kan. Apa yang lo dapetin ketika lo pengen belajar tarian. Ya kan. Tratikel. Ya kan. Seorang Michael Jackson. Gara-gara Moon Walker itu. Ya pertama. Begitu gue nonton Moon Walker. Yang dipikiran gue adalah. Kok yang Michael Jackson adalah penyayang anak. Ya. Satu itu. Satu itu. Kedua. Ini ada musuhnya nih. Mr. Big. Namanya Mr. Big. Wah jahat sama anak-anak nih. Tapi Michael Jackson bela-belain sama dia gitu. Bisa. Ya itu. Melawan robot-robotnya. Di barnya dia. Nah di barnya. Terutama terus mood criminal gayanya kan. Wah keren banget nih. Dengan durasi yang panjang gitu. Kayak detektif pake cowboy gitu. Topi cowboy. Terus dasi. Baju putih. Garis-garis. Dia bisa keluarin ilmu. Lempar koin. Sampai kita sering tuh. Koin seratusan. Kalo masuk rumah. Kita gituin tuh. Ning. Ilang. Ya kan. Ikut nyoba juga ya. Itu kan. Dia kalau nggak salah pake. Pake. Jas. Ya kan. Dasi. Selana bahan. Sepatu itu. Serba hitam. Pakai laken di atasnya kan. Ya kan. Terus. Masukin. Lempar koin. Masuk ke mesin musik. Ke jukebox gitu kan. Itu nyoba. Padley nyoba. Itu sempet juga. Gaya-gayaan gitu. Gaya begitu. Nah lebih patah lah lagi kan ada yang. Michael Jackson muter di atas meja tuh. Yang spin. Ya. Pertama kali bisa spin. Itu di SMP kelas 3. SMP kali kelas 3. Fali bilang sama temen sebangku. Sama yang 2. Pokoknya 2 bangku ini. Pas jam istirahat. Bro. Lo di. Apa. Depan pintu. Ngapain. Ada guru nggak? Nggak ada. Jagain ya weh. Jagain. Mau ngapain. Si Fali mau naik atas meja. Mau muter kayak Michael Jackson. Muter pertama kali itu di. Itu. Di kelas. Itu di kelas ya? Set. Muter 2 kali. Tunggu aja di kumpulin tuh. Dua meja aja ya. Dua meja aja ya. Dua meja. Dua meja muter di situ. Dua kali spin. Tungg tangan ke dirimu. Oh bisa ternyata nih. Di situ. Awalnya di situ. Oke. Lu bicara tentang. Sedikit banyak lu belajar tentang. Michael Jackson. Style. Menari. Teatricalnya seorang. Michael Jackson lewat. Mengwakil itu. Tadi. Ya kan. Di tahun 90 awal. Nanti dilurusin. Apa nama albumnya. Tapi yang pasti black or white lagunya. Oke. Ya kan. Di situ ada aktor cilik. Michael E. Culkin. Michael E. Culkin. Ya kan. Main di situ. Dari. Ketika. Dia nyetel. Musik rock. Ya kan. Intronya tuh. Sebenernya menjadi intro gitu. Intronya ya kan. Sampai digedor-gedor sama ayahnya. Matiin tuh. Kecilin tuh. Ya kan. Bikin gaduh. Bikin berisik. Ya kan. Muncul lah. Dan black or white itu. Punya premis. Punya message. Yang sangat bagus. Pendunia banget. Artinya kalau saya melihat. Betapa seorang Michael Jackson itu. Sangat menuntut sebuah kedamaian di muka bumi. Kurang lebih. Betul. Dan secara. Dulu belum zamannya CGI. Belum. Ya kan. Belum zaman CGI. Ketika seorang. Saya lupa. Direkturnya siapa ya kan. Satu gambar. Bisa menjadi beberapa wajah. Karakter saat itu kan. Di video itu kan. Ya kan. Saat itu ya. Dan Michael Jackson kan emang pendobrak. Kalau dalam dunia musik. Dia lah yang bikin. Kultur juga ya. Video klip itu. Video musik. Khususnya musik video klip itu. Mempunyai nyawa. Mempunyai cerita. Selalu yang terdepan. Ya. Punya narasi sendiri. Punya story sendiri. Bahkan di billboard musik. Dia yang jebolin kulit hitam masuk. Tadinya kan gak bisa. Masa yang dengan ñ are. Yang datang. Sampai matikan! Hanya bisa diambil npat. Bergabaran sebelumnya. Sekarang. Pertama. Danestic. Salut.